Semangat pagi teman-teman semua Dua hari ini, tiga hari Timeline Facebook kita, timeline Instagram Mungkin dipenuhi dengan Berita Hoax dan Pembuktian kalau itu adalah berita Hoax Hoax ya Tentang Seorang nenek Yang bernama Ratna Sarumpait Saya Tidak akan membahas Kerana politik Maupun kampanye Membelas salah satu calon, tetapi Saya yakin Setelah kasus Ratna Sarumpait Ini yang akan terjadi Dan berterima kasih untuk Ibu Ratna Sarumpait Bahwa kita bisa belajar banyak dari kasus ini Kita bisa belajar sangat banyak Untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik Lagi Untuk menjadikan diri kita menjadi lebih bijak Dari kasus ini Dari kasus ini Kita bisa belajar bahwa pertama kita boleh simpati Boleh mendukung salah satu sosok Kita mendukung pilihan kita pertama Tetapi kita please Jangan sampai kita Menjelek-jelekkan Lawan atau sosok yang lain Karena Fanatisme boleh Tetapi yang namanya terlalu fanatik Itu pasti akan berujung dengan Ketidakbaikan Dan saya yakin Seorang sosok Pak Prabowo Maupun Pak Jokowi Adalah orang-orang yang luar biasa Orang-orang yang mau memikirkan negara ini Dan saya yakin Masing-masing mereka Tidak mau menggunakan cara-cara Menyebarkan hoax Black campaign Negative campaign Saya yakin mereka berdua Tidak akan mau Para pendukung mereka Simpatisan mereka Menggunakan cara-cara Orang Berber Cara-cara orang yang Tidak berberi kemanusiaan Hanya untuk memenangkan dia Jadi Itu Kemudian Kita juga belajar Kita tidak mudah lagi Untuk menyebarkan Sesuatu yang kita tidak pahami Sesuatu yang bahkan kita tidak tahu kebenarannya Jadi Please Teman-teman sekalian Ada berita apapun Dari manapun Kalau kita tidak yakin Tentang kebenarannya Maka Jangan mudah untuk share Ke orang-orang terdekat Anda Anda tidak akan membantu mereka Dengan menyebarkan berita yang tidak penting Bahkan Anda Bahkan Anda malah Akan mempengaruhi hidup mereka Mempengaruhi mood mereka Emosi mereka Menjadi Lebih tidak baik Dan Kita juga belajar Dari kasus ini Pertama boleh fanatik Yang kedua adalah Tidak mudah menyebarkan waksin Yang ketiga adalah menjadi lebih bijak Menjadi lebih bijak Untuk setiap apa yang kita lakukan Tidak perlu membalas Kejahatan dengan kejahatan Tidak perlu membalas Hasutan dengan hasutan Tidak perlu membalas Yang namanya cemohan dengan cemohan Tidak akan pernah selesai Yang namanya gontok-gontokan Tidak akan pernah selesai Yang namanya Saling menggujat Negara ini Tidak akan pernah kemana-mana Selagi kita Yang ada di lapisan paling bawah Kita masyarakat Kita rakyat Indonesia Masih mempunyai sifat yang Iri Dengki Kemudian masih bodoh Karena kelangsungan negeri ini Kelangsungan bangsa ini Tidak hanya dipanggari oleh Satu orang pemimpin saja Tetapi bagaimana hebatnya negara ini Akan sangat ditentukan oleh Pribadi-pribadi seperti kita ini Para rakyat jelata ini Untuk kita bisa terus bertumbuh Dan menjadi lebih baik Setiap harinya Mungkin itu Semoga kita bisa belajar Dengan sangat banyak Dari kasus yang sangat Wow ini Sangat membuming Di negara ini Dan bahkan mungkin Akan terus berlanjut Tetapi Kalau kita tidak belajar Dari hal-hal seperti ini Kita tidak pinter-pinter Anda tidak Anda tidak melakukan Apa-apa Untuk negara ini Anda tidak membantu Negara ini Bahkan Anda Hanya membantu Untuk menghancurkan Negara ini Please Teman-teman Ayo Kita menjadi lebih baik Menjadi lebih bijak Untuk setiap apa yang kita katakan Apa yang setiap kita pikirkan Apa yang setiap kita posting Thank you Yang sudah mau dengerin Yang sudah mau nonton Anda boleh share video ini Supaya Semakin banyak orang Berpikir Waras Berpikir Tepat Berpikir Untuk jadi lebih baik Tidak hanya Punya mental Pengerusak saja Thank you for watching Anda boleh like Comment Share Dan subscribe Channel youtube ini Dan Semangat pagi Terima kasih Terima kasih